Sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait keabsahan penetapan tersangka dan penahanan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan sempat beberapa kali tertunda. Ada empat pokok gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon. Karen Agustiawan menilai penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka error in persona tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan melanggar hak asasi manusia. Pemohon mengaku pengadaan liku fight natural gas atau LNG merupakan tindakan korporasi hingga kerugian negara yang belum jelas. Banyak sebetulnya, tapi mungkin yang akan saya sampaikan hanya satu saja yang terakhir, karena kebetulan istri saya kan Oktober ini ulang tahun ya. Jadi dia merasa bahwa ini seperti deja vu ya. Jadi hal yang sama lima tahun yang lalu dirasakan kembali. Pada saat itu juga dia ditahan 18 September, eh 25 September, mohon maaf, 2018, dan sekarang pun juga September lagi gitu. Jadi ada apa gitu. Itu kan tidak bisa dikatakan secara kebetulan, karena memang dia di TASK-kan sudah sejak 6 Juni. Dan 6 Juni 2022 ya pada waktu itu, dan sudah hampir 16 bulan ini tidak ada barang bukti yang lain gitu, tuduhannya hampir sama. Jadi ada sesuatu yang ini menjelang pilpres gitu, ada apa.